Pemirsa Kuarmada Tiga Sorong gelar Siarah dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Trijaya Sakti Sorong sebagai wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan memaknai peringatan Huteni Angkatan Laut ke-76. Siarah dan Tabur Bunga digelar Kuarmada Tiga Sorong Kamis pagi di Taman Makam Pahlawan Trijaya Sakti Sorong. Gelaran tersebut diawali dengan upacara penghormatan kepada para pahlawan dan peletakan karangan bunga oleh Kepala Staf Kuarmada Tiga Sorong Laksamana Pertama TNI IHESKEL Katiandago. Selain sebagai wujud penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, gelaran Siarah Tabur Bunga tersebut juga dilakukan dalam memaknai peringatan Huteni Angkatan Laut ke-76 10 September 2021. Turut hadir dalam Siarah Tabur Bunga tersebut dan Pasmar Tiga Sorong serta dan Lantamal 14 Sorong beserta jajaran. Melalui momentum peringatan Huteni yang ke-76, jajaran TNI Angkatan Laut diharapkan dapat ikut berkontribusi positif dalam mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, berlandaskan semangat Jales Vefa Jayamahe. Ini bukti bahwa negara juga melalui masyarakatnya, melalui TNI Angkatan Laut menghormati para pahlawannya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan. Nah ini menjadi perhatian kita secara keseluruhan. Karena bangsa ini berdiri tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba dan bukan pemberian. Tetapi berkat perjuangan seluruh rakyat Indonesia, semua lapisan masyarakat pada waktu itu berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Nah kita sebagai generasi bangsa dan negara ini sekarang melanjutkan. Ini adalah salah satu bukti. Kita tetap menghormati para pahlawan kita.